3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legenda Timnas Argentina, Juan Sebastian Veyron, menilai Indonesia memiliki banyak pemain muda berbakat. Hal itu pun dilihat Veyron dalam squad Timnas Indonesia U-16. Veyron berkesempatan datang ke Indonesia bersama legenda sepak bola dunia lainnya, yaitu Roberto Carlos, Marco Matrazi, Eric Abidal, dan Giorgos Caragonis. Mereka diundang PSSI untuk menjalani beberapa kegiatan yang meliputi transfer ke Noledge, mini-turnemen, coaching klinik, sesi game, talk show, hingga temu sapa. Setelah mengikuti seluruh rangkaian acara, pemain asal Argentina itu memberikan sorotan positif terhadap para pemain Timnas Indonesia U-16. Pertama, terima kasih untuk semua masyarakat Indonesia, rasanya fantastis di sini dan banyak talenta hebat di sini, kata legenda sepak bola dunia Juan Sebastian Veyron dalam turnamen mini pemain U-16 di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 Juni 2023. Talenta memang banyak di seluruh dunia, tetapi saya lihat banyak juga di sini, kerja keras, good wear, para pelatih juga bagus, ujarnya. Menurutnya, para pemain muda U-16 sudah memiliki kemampuan yang bagus dan masih bisa untuk lebih berkembang lagi ke depannya. Sehingga, mereka kelak mampu menjadi bibit-bibit unggul Timnas Indonesia. Mereka bagus, jadi mereka punya waktu yang panjang untuk berkembang. Mereka juga bisa bermain di Timnas suatu saat nanti, ujarnya. Jadi Indonesia punya masa depan dalam sepak bola, ucapnya. Di sisi lain, Piala AFF U-23 berpotensi gagal diperkuat tim utama. Indra Syafri pastikan hanya mainkan pelapis Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23. Turnamen itu bisa dianggap tak penting bagi PSSI, karena Timnas U-23 Indonesia sudah memboyong medali emas SEA Games 2023 dan masih ada event lebih penting tahun ini. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, menyatakan perlunya rotasi untuk mencegah pemain Indonesia mengalami burn out. Selama ini terdapat salah kaprah bahwa pemain dapat terus diperah tenaganya oleh klub dan timnas, demi meraih prestasi jangka pendek. Saya akan duduk lagi dengan badan tim nasional, agar pemain jangan dipaksa main terus-menerus hingga akhirnya bosan dan cedera, ujar Erik kepada awak media. Kadang-kadang ada target kompetisi, ya kita cari pengalaman saja. Tapi ini tentu dengan strategi, bukan karena tidak mampu. Beda ya, tegasnya. Masih ada ajang lebih penting pada bulan berikutnya, yaitu kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dan Asian Games 2022. Sesuai dengan nama yang disandang, dua turnamen itu memiliki presti selebih karena berstatus kompetisi Asia. Lolos ke Piala Asia U-23 2024 dan melaju jauh di Asian Games 2022 akan menjadi prestasi lebih baik ketimbang bermain di level Asia Tenggara. Media Vietnam pesimistis Lionel Messi bakal dimainkan Argentina melawan tim Nas Indonesia di FIFA Match Day pada 19 Juni 2023. Lionel Messi tentu menjadi magnet penggemar sepak bola Asia Tenggara pasca dipastikan turut serta skuad Argentina melawat ke Indonesia. Besar harapan para penggemar melihat Lionel Messi bermain melawan tim Nas Indonesia dan jika bisa dari menit pertama alias menjadi starter. Lain halnya dengan salah satu media Vietnam, yang justru memprediksi Messi tidak akan mau bermain meski masuk skuad Argentina di FIFA Match Day. Bagi Soha, VN, harapan para pecinta sepak bola tanah air melihat Messi bermain di SUGBK hanyalah sebuah omong kosong yang dibesar-besarkan. Dengan mengutip pernyataan Eric Thohir, media Vietnam ini percaya diri melontarkan klaim bahwa Messi tidak akan bertanding melawan Indonesia. Messi merupakan bintang sepak bola top dunia yang baru saja membantu Argentina menjuarai piala dunia 2022, tulis Soha, VN. Dia pasti karakter yang paling ditunggu masyarakat Indonesia dalam pertandingan persahabatan di bulan Juni dengan tim Indonesia. Indonesia disebut telah menghabiskan jutaan dolar untuk membawa tim Argentina ke Asia Tenggara. Acara tersebut juga menarik minat para penggemar di wilayah tersebut. PSSI tidak bisa menjamin Messi akan bermain di laga persahabatan yang ditunggu-tunggu ini meski sudah dipastikan masuk daftar ke Indonesia, imbuh mereka. Tak sampai di situ, Soha, VN juga menyamakan Indonesia dengan Hong Kong yang rela merogoh gocek sangat dalam demi mendatangkan Messi. Disebutkan oleh mereka jika Hong Kong mengeluarkan dana sebanyak 57 miliar rupiah pada 2014 silam demi kedatangan sederet bintang timnas Argentina. Sebelumnya Hong Kong menghabiskan 57 miliar rupiah pada 2014 mendatangkan Argentina, tulis Soha, VN lagi. Saat itu, bintang-bintang yang datang ke Hong Kong antara lain. Gonzalo Higuain, Javier Pastore, Ever Banega, Nicolas Otamendi, Angel Di Maria, Javier Mascerano, Eric Lamella, Pablo Zavalleta, Lionel Messi dan Sergio Aguero, imbuh mereka. Sayangnya meski sudah mengeluarkan dana besar, Messi hanya dimainkan selama 30 menit dalam pertandingan melawan Hong Kong. Dari pengalaman Hong Kong itulah, media Vietnam ini yakin kejadian serupa bakal terulang dan dialami oleh Indonesia saat menjamu Argentina mendatang. Messi hanya bermain sekitar 30 menit di babak kedua, tulis Soha, VN lagi. Untungnya bagi penonton Hong Kong, bintang ini masih bisa menyisakan 2 gol untuk kemenangan 7-0 Argentina. Kisah Indonesia mungkin serupa di Hong Kong dan penggemar Indonesia mungkin tidak akan puas melihat aksi bintang paling cemerlang dari skuad Argentina, imbuh mereka. Timnas Argentina mengajukan permintaan khusus sebelum melakoni pertandingan uji coba FIFA Match Day melawan Timnas Indonesia. Permintaan khusus tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, Senin, 29 Mei 2023. Eric mengungkapkan bahwa pihak Argentina meminta jaminan keamanan ketika akan bertanding melawan Timnas Indonesia. Untuk itu, Eric mengaku pihaknya akan merahasiakan lokasi dan jadwal Timnas Argentina selama di Indonesia. Datangnya tanggal sekian, mendaratnya tanggal sekian, jam sekian, tinggal di hotel sekian, itu konfidential, rahasia. Sebab, masalah keamanan yang mereka, Argentina, minta secara prioritas, kata Eric. Di samping itu, Eric menjelaskan bahwa tidak akan ada acara seperti coaching klinik atau gala dinner bersama Lionel Messi dan kawan-kawan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa kedatangan Argentina hanya untuk menjalani pertandingan uji coba melawan Timnas Indonesia. Pria berusia 53 tahun itu meminta masyarakat Indonesia untuk memaklumi batasan-batasan tersebut. Itu pertanyaan yang masuk wasaya setiap hari, tetapi dengan sangat menyesal, karena mereka juara dunia dan banyak pemain bintang, jadi memang batasan ini mohon dimaklumi nanti. Jadi, tidak ada yang namanya coaching klinik atau gala dinner dan lain-lainnya. Jadi, ini memang benar-benar kita dituntut mengapresiasi pertandingan sepak bolanya itu sendiri, bukan sampingannya, ucapnya. Sejumlah permintaan khusus yang diajukan oleh Argentina rupanya turut menjadi sorotan media Vietnam, Sports 442. Meski menimbulkan kekecewaan, Sports 442 menyebut permintaan khusus Argentina relatif bisa dimaklumi. Pasalnya, Sports 442 menilai hal ini penting demi keamanan mengingat fanatiknya supporter Indonesia. Keputusan Argentina relatif bisa dimaklumi, tulis Sports 442 dalam artikelnya. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia sering terjadi kerusuhan dan suasana stadion yang penuh sesat. Oleh karena itu, untuk memastikan keamanan, Messi dan rekan setimnya telah meminta kerahasiaan informasi secara mutlak, tambahnya. Tentu media Vietnam memberikan penilaian seperti itu tak berlebihan, karena memang harus diakui supporter kita memang belum dewasa. Sebelumnya, Asosiasi Sepak Bola Argentina, AFA, telah mengumumkan daftar pemain yang dibawa ke Indonesia. Pelatih Lionel Scaloni membawa sebagian besar pemain dari skuad juara Piala Dunia 2022, termasuk Lionel Messi. Selamat menikmati!